Oke, Assalamualaikum Wr Wb Bertemu lagi bersama gue Wakat Dan pada kesempatan video kali ini Gue bakal membahas putar Hal apa saja yang dilarang Kalian lakukan Ketika memelihara ikan pikok bas Dan tentu saja tujuannya dipuat video ini Agar kejadian serupa Yang kurang mengenakan Yang terjadi di gue Tidak dialami oleh kalian Untuk poin yang pertama Hal yang dilarang Kalian lakukan ketika Memelihara ikan pikok bas Yaitu adalah hal yang sangat Mendasar seputar Kualitas air Jika kalian memelihara ikan pikok bas di rumah Usahakan Jangan terlalu lama dalam Mengganti air Apalagi jika kalian Terlalu sering memberikan pakan Kepada ikan pikok bas di rumah Tetapi Di sisi lain kalian jarang mengganti air Maka hal tersebut cukup berbahaya Jika tidak diimbangi oleh Sistem filtrasi yang mumpuni Hal tersebut terjadi Karena kualitas air Di dalam akwarium kalian Akan cepat menurun Hal ini diakibatkan Karena kadar amoniak Hasil dari kotoran ikan Atau sisa pakan Yang tidak termakan Akan menjadi racun Yang bisa membahayakan Untuk ikan pikok bas kalian Yang pelihara Dan biasanya dampaknya Ikan pikok bas jika tidak terlalu lama Mengganti air Bisa terkena jamur Ataupun white spot Dan tentu saja hal ini Harus kita hindari Agar ikan pikok bas yang kita pelihara Tetap sehat dan aktif Dan untuk hal yang kedua Ini juga masih mendasar Yaitu seputar ukuran Yang harus kalian perhatikan Jika ingin menambah populasi Ikan pikok bas di rumah Hal tersebut tentu saja Berkaitan dengan agresivitas Ikan pikok bas Sebagai ikan predator Tentu saja ikan pikok bas Memiliki sifat teritorial yang tinggi Maka dari itu Jika kalian membeli Jenis ikan pikok bas baru Lalu memasukkan ke dalam tank Yang sebelumnya terdapat Ikan pikok bas Tetapi ukuran pikok bas Yang baru kalian masukkan Itu berbeda jauh Tentu saja lebih kecil Maka hal tersebut Sangatlah berbahaya Karena Ikan yang baru masuk Pasti akan di ospek terlebih dahulu Maka dari itu Untuk ukuran Sangatlah penting Kalian perhatikan Usahakan Perbedaannya Jangan terlalu jauh Paling maksimal itu Beda 5 cm Ya teman-teman Agar ikan pikok bas Yang baru kalian masukkan Bisa menahan gempuran Atau ospekan Dari ikan pikok bas Penghuni lama Dan hal selanjutnya Yang dilarang Ketika kalian memelihara Ikan pikok bas Yaitu Memberi makan Terlalu banyak Atau biasa disebut Dengan over feeding Hal ini Berdampak Sangat banyak Untuk ikan pikok bas Yang pertama Jika kalian terlalu banyak Memberi makan Kepada ikan pikok bas Ikan pikok bas Akan kehilangan Agresivitas Atau Biasanya Ikan pikok bas Cenderung lebih mager Berdiam diri Di dasar Akwarium Atau Di pojok Selain itu Jika kalian Memberi makan Secara berlebihan Biasanya marking Yang dimiliki Ikan pikok bas Cenderung Akan sedikit pudar Dan dampak Yang paling mengerikan Jika kalian Terlalu banyak Memberi makan Yaitu Gampang Terjadi Bom Amoniak Hal ini Dia karenakan Ketika kita Memberi makan Secara berlebihan Kepada ikan pikok bas Pada saat itulah Ikan pikok bas Akan lebih sering Membuang kotoran Dan kotoran tersebutlah Yang bisa menjadi Penyebab utama Kenapa kadar amoniak Di dalam tank kalian Menjadi cepat naik Dan mungkin itulah Beberapa hal Yang menurut Gue Dilarang Ketika kita Memelihara ikan pikok bas Tujuan utamanya Agar ikan pikok bas Yang kita pelihara Tetap hidup sehat Dan aktif Dan kesimpulan Dari video kali ini Ketika kita Memutuskan Untuk memelihara Ikan pikok bas Tentu kita harus Memerhatikan beberapa hal Yang pertama Yaitu Intensitas pemberian pakan Yang kedua Yaitu Seputar Ikan yang bakal Disatukan dengan Pibas Menurut gue Harus selektif Karena menurut gue Ada beberapa Tipikal ikan Yang tidak akan cocok Bisa disatukan Dengan ikan pikok bas Contohnya Seperti ikan Ikan kecil Yang tidak bisa tumbuh Hingga besar Seperti ikan Glowfish Atau berbagai Ikan neon Selain itu Yang paling mendasar Yang harus kalian Perhatikan Seputar kualitas air Dan untuk Menyaga kualitas air Kalian harus Rajin menggantikan Air Di dalam Tank kalian Selain itu Menurut gue Kalian harus Memakai filter Yang mumpuni Contohnya Seperti Penggunaan Filter talang Ataupun Filter sam Oke teman-teman Mungkin itu saja Yang dapat gue Sampaikan dalam video Kali ini Terima kasih buat kalian Yang sudah menonton Video ini sampai beres Dan sampai jumpa Di video gue Selanjutnya Sub indo by broth3rmax